Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari yang berbahagia ini Jinkan Tebrondol menjawab pertanyaan dari Sahabat Tebrondol, Pak Pendi kalau Kebun sawit kurang lebih 50% banyak Batuan kapurnya, kira-kira Masih perlu dolomit atau enggak ya? Maka, kembali lagi Sahabat Tebrondol, ketika Kita menggunakan dolomit atau kalsium Magnesium karbonat, tujuan dasarnya adalah Bagaimana menaikkan pH tanah Kemudian yang salah satu di sisi lainnya Untuk memenuhi kebutuhan magnesium bagi Tanaman kelapa sawit itu sendiri Jika kita memiliki tanaman Kelapa, memiliki lahan yang banyak Kapurnya, berarti dapat dipastikan Bahwa pH-nya adalah netral Sampai ketinggi, kalau kita Ngomongin tinggi pada pH yang Tinggi, unsur hara yang mungkin Diserap juga sangat Jika terlalu tinggi Maka dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh Tanaman kelapa sawit itu sendiri Namun disini yang ingin saya titip beratkan adalah Kita harus memahami, apa sih perbedaan Kapur dengan dolomit Walaupun dolomit adalah bagian dari kapur Namun kapur yang rata-rata yang ada Berupa dalam adalah Kalsium karbonat atau CaCO3 CaCO3 ini Berarti dia hanya mengandung gugus Ca plus CO3 Artinya bahwa kalsium dan karbonat Namun ketika kita ngomongin dolomit adalah Ada kalsium, magnesium, karbonat ada magnesiumnya Ketika daerah berkapur Apakah pernah menggunakan dolomit? Maka sebenarnya tidak Karena dolomit ada karar gugus CAO-nya yang akan menaikkan pH Sementara lahannya sudah berkapur dan pH-nya cukup tinggi Maka kalau ditambah dolomit Maka pH-nya tambah tinggi lagi Ingat, mengingatkan kembali bahwa pH yang terlalu rendah juga tidak baik pH yang terlalu tinggi juga tidak baik pH 4 juga baik pH 10 juga tidak baik Maka bagaimana kita menjaga pH sampai berada di daerah yang netral 5,5 sampai 6,5 di Indonesia sudah menjadi bagian tanah yang netral Ketika dia daerahnya berkapur Maka dolomit tidak perlu digunakan Namun untuk memenuhi kebutuhan magnesiumnya Sahabat-sahabat dolomit bisa menggunakan kisrit atau magnesium sulfat Nah, magnesium sulfat ini ada gugus magnesiumnya Ada gugus sulfatnya Kalau kita ngomong sulfat Maka dia berjuang asam Sehingga dengan adanya tanah dengan pH yang mungkin terlalu tinggi Karena daerahnya berkapur Dengan menggunakan kisrit Maka relatif akan mudah Apa namanya Akan sedikit menurunkan pH mendekati netral Dan justru malah akan sangat baik sekali Sehingga jawaban tempat berondol adalah Untuk kasus ini Ketika lahannya daerah berkapur Maka dolomit tidak usah digunakan Namun menggunakan kisrit saja Yang ada gugus sulfatnya Yang relatif akan menurunkan pH Dari yang terlalu basah Akan diturunkan menjadi netral Sehingga nanti unsur haranya bisa mudah diserap tanaman kelapa sawit Di sisi lain Sahabat-sahabat berondol Kalau daerahnya yang sudah pH-nya sudah tinggi Yang berkapur ini Maka kita bisa menggunakan Beberapa pupuk-pupuk yang relatif Akan menurunkan pH Salah satu yang menurunkan pH tadi adalah Kiserit Ada sukukut sulfatnya ZA Zawelzeur Ammonium Atau NH42 NH42 SO4 Yang Dia ada sulfatnya juga Ini juga akan menurunkan SP36 Untuk pospornya SP36 Atau TSP Yang memiliki asam bebasnya Juga akan menurunkan pH Sehingga Karena daerahnya berkapur pH-nya tinggi Maka kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang bereaksi agak asam atau asam Sehingga dia akan mudah Akan menurunkan pH tanah mendekati netral Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini Supaya kita tidak salah lengkap Jangan sampai kita menggunakan pupuk-pupuk yang sudah basah Atau pH-nya terlalu tinggi Untuk menaikan Mau bisa menaikan pH yang lebih tinggi lagi Sangat tidak direkomendasikan Jadi kalau sekali lagi Kalau daerahnya pH-nya sudah tinggi Maka pupuk yang bisa digunakan Nitrogennya pakai ZA Walaupun dia 21% nitrogen Tapi ada 24% sulfur Yang dalam bentuk sulfat Yang mungkin dia bisa menurunkan pH tanah Kemudian Dan pospornya Jangan pakai rok pospat Malah melayankan menggunakan TSP Triple super pospat Yang kandungannya 46% B2O5 Atau SP36 Yang kandungannya adalah 36% B2O5 Yang mana bahwa pupuk ini memiliki reaksi yang asam Agak asam sampai asam Karena ada asam bebas saat dipabrikasi Saat pembuatan pupuk-pupuk ini Kalau kaliumnya tetap menggunakan KCL Tapi magnesiumnya adalah menggunakan geserit Semoga bermanfaat bagi sahabat di Brondol Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan Tanpa syarat bagi kita semua Dan salam plantar Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh